Intro Lihat kejadian tadi ya Tika, jadi ingat peribahasa Sekali dayung dua tiga pulau terlambau Ini sekali maling dua motor sekaligus ya Waduh, kalau jadi yang punya motornya lagi nih Kalau punya motor lagi nanti harus lebih diperhatikan lagi nih Oajib nih Parkir di mana ya Betul, abis gitu kalau perlu dirantein semuanya Nggak perlu dibawa kemana-mana ya Oke, baik pemirsa kita beralih ke kasus tewasnya Santri Gontor di Ponorogo, Jawa Timur Jadi rencananya hari ini jasa Santri akan diotopsi Guna untuk mengungkap penyebab kematiannya Dan ternyata kasus ini sudah menjadi sorotan berbagai kalangan Termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Ahmin Polres Ponorogo telah menerjunkan tiga tim ke Palembang Untuk berkoordinasi dengan keluarga korban Santri Terkait rencana otopsi dan kelengkaman berkas Menurut kuasa hukum keluarga korban Otopsi akan digelar pukul 9 pagi nanti Jadi ini kita udah kombinasi dengan Pihak penyidik ya Penyidik yang perlu tetap otopsi itu Dan sampai video ini kita bahas Mereka dengan butuh nggak terlalu banyak Dan tidak perlu yang sampai sedikit Jadi butuh cuma Yang melihat dan penyempat penyelidikan Sejauh ini polisi sudah memeriksa 12 saksi Dan penyelidikan di sejumlah lokasi Guna mengungkap kronologi dugaan kekerasan oleh senior Hingga mengakibatkan kematian Santri asal Palembang Polisi juga sudah menyita sejumlah barang bukti Yang terkait kasus tersebut Mulai dari tongkat hingga beca Yang pasti saat ini tim sudah berangkat ke Palembang Koordinasi dengan pihak keluarga Untuk berkaitan dengan otopsi Dan untuk terduga pelaku Ada tim yang lain yang akan mengurus Atau melakukan proses Kasus ini jadi sorotan publik Setelah pengacara Hotman Paris Hutapea Mengunggah aduan seorang ibu Yang anaknya meninggal tak wajar Di pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Awalnya pihak ponpes menyebut Santri AM meninggal dunia karena kelelahan Setelah mengikuti kegiatan perkemahan Namun ketika dipulangkan ke rumah duka di Palembang Jasadnya mengeluarkan darah dan ditemukan bekas lebam Setelah jadi sorotan publik Baru pihak ponpes meminta maaf Dan sudah memulangkan santri yang diduga terlibat Pengenian ke orang tuanya Pihak ponpes juga membantah Sengaja menutupi kasus ini Kami pondok modern Gontor Sama sekali tidak punya niatan Untuk menutupi kasus Dugaan penganiayaan Yang berujung wafatnya santri kami Apalagi sampai menghalang Menghalangi proses hukum Seiring bergulirnya waktu Ternyata kasus ini juga sudah menjadi perhatian Wakil Presiden Maruf Amin Nah belakangan ada terjadi Ini memang menjadi perhatian Kenapa? Ya Pastinya kan Akhlaknya ini Ini dibangun Untuk menghormati Satu-satunya lain Menghargai Mencintai Kenapa ini terjadi? Ini lagi tidak menjadi perhatian Demikian laporan Tim Liputan ANTV Ternyata kasus ini juga sudah menjadi perhatian